Halo guys, kembali bersama Royman Simanjuntak Saya berada saat ini di daerah Turkiye Kita sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta Kita harapkan semua berjalan dengan baik Perjalanan menuju Turkiye melalui Dubai Ditempuh kurang lebih 8 jam Nanti ada transit 5 jam Dan akan dilanjutkan menuju Istanbul Sampai jumpa di Abu Dhabi Eh di Dubai guys Kita sudah sampai di Dubai Kami masih perjalanan, masih panjang Habis ini, kita akan berangkat ke Istanbul Itu dia, ada Roti Emily Gimana Ma, capek ya, tidak bisa tidur ya Oke Oke Kita 20 menit lagi ya, tempat darat Kita sudah sampai di Istanbul Ya, ini berom-romannya Kita sudah tiba Kira-kira saat ini jam 3 sore Waktu, waktu, istambul Cukup bagus Oke, sudah capek ya Baru hari pertama ya Sudah kayak 1 minggu kita Sudah, oke Oke Ini Indonesia speed guide Jadi, bisa kita beri kasih Bagaimana terbang? Bagus? Ustah Tidak Ustah Bagaimana terbang? Sebegit ceprek Tidak masalah Kita, burgi, sekerey Lansung kuhatı Na masa ya Burak Saya kırca pemandami satap Sebek ay pemandami satap selamat menikmati saya bisa berbicara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tapi saya lajar senderi dua bulan saya bisa berbicara bahasa Indonesia tapi dapan bulan inşallah saya pergi ke Indonesia saya tinggal sana untuk levi latihan dan kibdaya omong omong sopuin kita namanya serdar karena itu dia paling penting salah satu paling penting sultan dan antara 36 sultan kerajaan Osmani ketiga yawus sultan ketua alpanyi kita sebentar mampir disini ya ini suasananya sangat sejuk ini suhunya mungkin sekitar 24-20 ya itu kalau kita lihat tuh harga bensin sekitar 27,86 guys ya lumayan lah ada mobil-mobil bagus juga ada Range Rover ke dan Discovery telepon hotel tempat kapita menginap sedang mencoba jalan-jalan halo guys kita sekarang lagi di Kota Pura kita mencoba untuk mencoba es tempat tempat pertama kita datangi adalah bursa ya kota bursa ini terkenal dengan ibu kota dari kerajaan Ocoman ya oke kalau kita lihat disini ini adalah satu tempat jualan namanya ini juga merupakan produk yang terkenal nah oke guys sekarang kita masuk ke dalam ini manisan dari turkai ini juga salah satu khas makanan turki tokus baklava aduh yang berapa ini berapa tujuh ratus dua puluh ini enam ratus ok guys kita masuk dulu setelah kerajaan Osmania seratus tahun membangun ini oleh Sultan Yildirim Beyazid dia namanya Beyazid Sultan Beyazid sebelum sebelum setelah Mehmet Yildirim Beyazid sudah berapa tahun masjid ini ini sekitar 700 tahun pernah dipulgar ke abad 13 13 9 10 9 5 masa ya The Bursa. Dia menang perang. Perang namanya Nikia. Tapi nanti perang. 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 Oleh karena itu, dia berbiskusi dengan para ulama. Tapi dia berpikir bahwa mereka tidak ada cukup uang untuk membangun 20 masjid. Oleh karena itu, dia memberi udya ke Sultan Yildirim Beyaziz. Kemungkinan satu masjid dengan 20 kubah. Satu kubah berarti satu masjid. Oleh karena itu, masjid ini ada 20 kubah. Ini dia. Ini nama, nama kotanya apa? Eh nama desanya? Cuma Likizik. Ini namanya Cuma Kali Gizik. Ini dia. Cuma Likizik. Cuma Likizik. Cuma Likizik. Baru sampai di Leblis Hotel Resort Kusadasi Kita masuk ke lobbynya Oke guys semoga tempat ini tempat yang baik Udara yang cerah Oke Kusadasi Kita sekarang mau diner Mungkin ini diner di Leblis Ini aneka macam keju Di Leblis Oke guys Mungkin ada group dan 3 group Mungkin ini yang terakhir Oke Sananya penuh dengan turistus Kita lihat pemandangannya A beautiful sunset in the view Oke Oke This is Lemlu 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 Oke Guys Lemlu Halo guys kita sekarang pagi-pagi Berjalan ini sekitar jam 6 di Kusadasi Oke guys Ini dia pemandangan pagi hari Ini hotelnya Hotel Leblis di Kusadasi Dalam suasana masih begitu Nah udara sedikit dingin disini 20 derajat Sudah sampai di tempat Leblis Ini kotak di tempat delapan Kalau begini dia Ini ada outlet level Ini dia rombongan Sudah siap-siap McMorong Oke Raya Rusul Kita masuk sekarang Ini masih antri Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Apotek Oke apotek Oke kita Kita bisa melihat Via Russo Via Russo Via Russo Halo Halo How are you today Juan foil Home How are you today Were you today 分高i excited Who Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hujan sudah berhenti, kita nanti akan lanjutkan tour kita. Kita night fan. Kalau misalkan tidak mau berpanas-panas malah kena hujan. It's okay, no problem. Ya, ini dia suasana di van. Okay. Yow. Sudah di... Theater, ini Theater. Theater, Il Triatro. Triatro, the theater. Okay. Oh, amazing. 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 Maskernya awas. Maskernya. Terus disini tuh. Excuse me. Amazing. Disini, nggak ada yang... Kolamnya bisa berenang. Kolamnya bisa berenang. Maskernya bisa berenang. Sekarang, dari daerah Ketun Castle. Maskernya bisa berenang. 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 Masih sih keren. Ini dia hotel kita. Palm Therma Hotel Nobel Medical Center. Kita bermalam disini. dan Pamukale ini adalah tempat thermal jadi ada pemandian kolam air panas dan disini banyak rehabilitasi orang-orang yang truk dan yang sakit-sakit lainnya. jadi opium ini yoghurt madu ini biji opium tapi efek opiumnya sudah tidak ada hanya penyedapnya leker Oke lumayan guys untuk sehat kesehatan badan Mbak gimana Mbak rasanya Mbak asem ya ada asam, ada manis, ada krenyes-krenyes Mbak Oke segar Pak iya ini rekomendasi nih kan untuk yang datang ke Turki harus coba ini apa lagi ya ini satu kota di mana terkenal pekebunan opiumnya tapi bukan opium untuk misalnya gunakan narkoba tapi ini adalah untuk campuran daripada yoghurt madu dan ini juga terkenal dengan produk-produk madu dan juga guys bisa lihat di latar belakang saya itu ada pembangkit listrik tenaga air dan ginjal angin disini emang terkenal karena ada perbukitan dan anginnya juga cukup kuat siapa? jason jason Oke jason kenapa ya di Turki jauh-jauh makannya apa? Indomie? berapaan sih Indomie di sini? Rp20.000an ya wah untung banget ya orang Turki ya di Indonesia berapa harganya? di Indonesia harganya berapa? Rp2.000an Rp2.000an oke ya beginilah makanan-makanannya ya enak roti tuh ada nasi enak suka-suka nah nasi oke ini juga paling enak nih pizza ini yang namanya? pide 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 pizza de Turki ya ini sama pide manisannya manisannya juga favorit pelapuding berapa muridnya totalnya berapa murid? ada ratusan murid sekitar 1000 murid zaman dulu ke abad 12 bisa lihat itu zaman dulu atau masih ada cerita chainan Terima kasih. Terima kasih. Semoga hidara dan angin baik, kita bisa menikmati pemandangan di atas balon. Terima kasih. 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 Selamat menikmati. 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 Ayo guys, bye semua Oke bye, sampai jumpa lagi di konten berikutnya